Intro Sahabat Kompas.com Beberapa hari belakangan ini, nama Terawan Agus Putranto yang merupakan ex-menteri kesehatan RI menjadi perbincangan masyarakat. Hal ini lantaran beredarnya kabar bahwa dirinya akan diberhentikan dari Ikatan Dokter Indonesia secara permanen. Pengajuan pemberhentian Terawan ini diusulkan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia di Banda Aceh dalam sidang khusus Majelis Kehormatan Etik Dokteran dalam Muktamar ke-31. Dua tahun lalu, Terawan juga dicopot dari jabatan Menteri Kesehatan oleh Presiden Jokowi. Sebelum bercopotan itu, Terawan sempat menyampaikan sejumlah pernyataan kontroversial, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19. Berikut rangkuman sejumlah kebijakan dan pernyataan kontroversial Terawan. Pada 11 Februari 2020, Terawan menyatakan bahwa dirinya heran akan pertanyaan yang sering ia dapatkan, yakni tentang keberadaan virus corona di Indonesia. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, ia justru menyuruh masyarakat untuk bersyukur karena virus corona belum terdeteksi di Indonesia. Padahal, saat itu sejumlah pakar dan epidemiolog turut mempertanyakan kemungkinan COVID-19 masuk ke Indonesia, tetapi tidak terdeteksi oleh pemerintah. Terawan sempat melontarkan pernyataan kontroversial ketika menanggapi melambungnya harga masker, tepatnya pada 15 Februari 2020. Menurutnya, lonjakan harga masker diakibatkan karena masyarakat memburu masker setelah munculnya virus corona. Lantas, ketika virus corona masuk ke Indonesia pertama kali pada 2 Maret 2020, ia kembali menyampaikan pernyataan terkait masker. Ia menilai bahwa orang sehat tidak perlu menggunakan masker untuk mengantisipasi virus. Pada 17 Februari 2020, ia melontarkan pernyataan kontroversial dalam menanggapi para pakar dalam negeri yang mempertanyakan soal upaya deteksi COVID-19 oleh pemerintah. Pasalnya, sejumlah negara sudah mengonfirmasi temuan kasus infeksi. Ia menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena kekuatan doa yang membuat virus corona tak masuk ke Indonesia. Dengan tetap sehat karena doa restu dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Saat dirinya masih menjabat sebagai menkes, ia pernah menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan COVID-19 karena penyakit tersebut bisa sembuh dengan sendirinya. Dan saya merasa sangat berbahagia bahwa teorinya benar bahwa memang ini adalah self-limiting disease yang akan sembuh sendiri. Penyakit yang memang sembuh sendiri. Namun, nyatanya pasien yang terinfeksi COVID-19, terutama yang memiliki comorbid, bisa menyebabkan gejala berat bahkan mematikan. Presiden Joko Widodo pernah mengkritik terawan dalam menetapkan kebijakan penyerapan anggaran kemenkes. Penyebabnya, kemenkes ketika dipimpin terawan dinilai lamban dalam menyerap anggaran yang sudah diberikan pemerintah. Karena kebijakan tersebut, sejumlah tenaga kesehatan sempat protes karena insentif mereka yang tak kunjung cair. Terima kasih telah menonton!